Kita lihat last pick dari EVOS LEGEND, ini hero Bajan Buying. Signature-nya ya. Bener, Buying time dari Bajan itu selalu bagus banget di awal. Dia kasih space yang sangat besar untuk temen-temennya. Jadi, wow, EVOS LEGEND punya hero-hero andal... Udah, udah mau mulai. Udah mau mulai? Udah mau mulai. Taruh dulu, taruh. Maklum. Mana dua-duanya lu ambil bagi gue atuk kayak gitu ya. Gak ada, gak ada. Ini Samsung Galaxy Acerus nomor satu lah. Dan kita juga bakal menyaksikan ini adalah penentuan. Ya kan, jadi tampak pertama kita langsung masuk saja ke dalam min game. Ini dia di pertandingan pertama Play of Mobile Legends Professionally Season yang kedama. Yoi, ini dia EVOS LEGEND VS ONYCH ESPORT. Alright, dan di arah mid, udah ada diri yang bersama dengan Bajan. Bakal coba diganggu seperti kata seorang teguh psycho yang menjadi camat. Sedangkan ini sepertinya di arah EVOS LEGEND sudah bakal coba dirusukan kembali. Tapi ternyata prediksi seorang teguh benar. Dia bakal lihat jauh headnya. Jauh headnya bakal mengganggu. Bajan juga akan mengganggu. Dan betul sekali dilempar seperti dugaan. Dan ternyata reksi berhasil mengusir mundur. Sedangkan Bajan bakal coba mengganggu. Sans apakah menggunakan satu orang yang usir. Dan berhasil dikurangkan Bajan. Coba dilempar dan gak ada follow up lagi. Benar sekali. Untuk di awal-awal mirroring yang dilakukan oleh Drian tadi menggunakan jauh head. Sama seperti Bajan mencoba mengganggu. Tapi mendadak Pendragon. Udah gak imut-imut lagi ini ya. Dinosaurusnya udah gede banget di bagian mid. Untuk one-nya berhasil mendapatkan blue buff. Tanpa adanya gangguan lebih dari jauh head. Tapi kali ini udah ada motor shocker. Telah dikeluarkan dan Sans berada di arah mid. Lepas mencoba melakukan pergerakan. Bajan masih level 2. Sedangkan R.E.K.T. di arah top lane. Masih sabar berhadapan dengan seorang boots. Dan kali ini. Lihat. Dimana ada Sans. Yang bakal coba diganggu kembali di sana. Udah ada Bajan. Harus coba mundur. Cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Tapi ternyata tidak ada ejektor untuk kali ini. Iya. Dan Bajannya pun berhasil untuk pergi lagi ke arah yang berbeda. Setelah dia tadi mengganggu. Mengganggu banget ya. Memberikan sedikit gangguan. Tapi untuk dibagian bawah. Sama Force telah dikeluarkan. Coba dimakan. Dibukkan. Dicelup. Dilatih dan Force Blast. Didapatkan oleh E-Force Legend. Sedangkan di pekerjaan di arah bottom lane. Bang al-cabotu mengganggu pergerakan. Tapi ternyata E-Force Legend lebih unggul. Tidak ada pertukaran. Poin kill sama sekali. Force Blast tadi berhasil diamankan oleh E-Force Legend. Setelah baransnya berhasil. Untuk langsung nelen ya. Diputer. Dicelat. Dilepehin. Dilanjutkan oleh Harith. Mereka mendapatkan poin pertama. Mereka balik lagi ke bagian tengah. Udah ada beberapa hero yang berkumpul. Jowhead juga masih masuk di dalam mode bush-nya. Masih bersembunyi aja. Melakukan rotasi ke bagian bawah. Tapi Hilda. Coba lihat. Dimana posisinya sekarang. Bakal coba diganggu. Cewek. Tidak bisa wings by wings. Udah masih ada slemew kali ini. Sans bakal coba untuk merebut satu. Bu Alito Wander. Oke. Menujukkan suatu cewek. Dan bakal mundur. Anti-match. Kali ini ternyata bertukar posisi. Dengan seorang boots. Iya. Yang bukan Collius. Buset Collius tadi. Baru aja kita lihat. Di MPL Quickie ya. Udah ikut juga prediksi-prediksi. Tapi di bagian tengah bajannya masih bersembunyi sedikit lagi. Level 4 akan lebih berbahaya lagi. Sementara untuk Drian menjolek ke arah turtle. Ngikut ini turtle-nya kemana. Jowhead pergi. Lihat Cicac. Cicac di Dini menuju ke arah turtle. Ternyata dia menggunakan untuk defensive. Dan ternyata macam di ejector. Gak ada bisa ngepur seorang bajan Masih bisa berhasil Akimen Bawa coba kabur Dan serjata bajan Menggunakan puri painya Iya Dan dia pun selamat Selamat Pursa telah dikulangkan Siglomiter Sunset Where are you going? Gak boleh-boleh Dan Zaksarus down Sunset down Ini dia sebuah penggerbekan Yang dilakukan oleh Harit Solo Oji Solo Harit disana Dan berhasil untuk mendapatkan Yisansin Dari ati wana nama Dari poti Masih marami Antibasur tengah-tengah Seperu penjara Dan panjang liat The power of water Dipadul CW Pukul samar Pukul samar Lagi zan Oh my god Wana nama Dari poti Coba dilepar Dan ternyata Masih bisa survive Iya Ejectornya Konek ke arah Wan Tapi gak ada follow up damage lagi Wan nya berhasil Untuk menyelamatkan diri Tartal sekarang Yang menjadi objektif mereka Siapa yang akan ditelan Tapi ternyata Untuk sekarang Berhasil Diambil oleh Wan Flicker udah digunakan Wan Kirain aku masih Mau coba untuk ngedive Tapi ternyata tidak Ada blubah Fendi miliki REKT udah lihat Oh Oh my god Stiker Ewan Telah dikeluarkan Dan kali ini Pajan Power of Fantas Telah dikeluarkan Langsung CW Di arah belakang Ternyata memberikan Satu buah Pedal Strik Seorang reaksi Hanya untuk mengusir mundur Oke terjadi Pertukaran posisi juga ya Antara Pendragon Dan juga Sementara Bajan langsung aja Ngegetok ke bagian rumput Tiga orang Bersatu Bersama-sama Seperti yang mereka akan Mendapatkan Outer target Yang ada di top lane Milik Onyx Esports Sepertinya kali ini Onyx Esports Sedikit Surprise dengan permainan Dari Force Legends ya Ini bener-bener Mengau Di Force Legends Walaupun dia ligip Tapi ingat Langsung ada reaksi Disana berhasil mendapatkan Reaksi Oh my god Soliter Garotep Berhasil mendapatkan Satu buah-buah yang tambahan Drian bakal menglepas Seorang Bajan Bajan mengganggu di arah belakang Drian masih mau lebih Buspal Cawatung mengganggu Bergerakan Tapi ya reaksi Masih standby On position Di dalam rumput Ini dia Bajan Kalau udah dapat Hilda Akan sangat berbahaya Sekali layaknya Ibu-ibu yang nagi kosan Belum dibayar 14 bulan nih Napsunya udah kemane-mane Langsung dikejar aja Sementara itu di bagian bawah Xbox seorang diri Akankah dia langsung Digrebek aja Karena udah ada Tiga player yang berkumpul Nggak-nggak Mereka bakal coba Dizoning out boostnya Langsung adalah Sin Saniti Untuk defensif Pajan terkenal Seperbatara saja Tapi gak mau di follow up Karena ada tiga player Dari tim Onyx Esports Di arah bottom lane Dan One Masih melakukan Blue buff terlebih dahulu Iya Dan clock up disini Diambil oleh cewek Parsianya akan Semakin sakit lagi Di bagian tengah Mereka berkumpul Bersama-sama Mereka melakukan rotasi Kemit lane-nya Tamus di bagian atas Berusaha untuk Meng-cutting minion Tapi untuk sekarang Wow Jektor Jami selamat Mesti keluarkan Diamond One Anak-anak dari font ini Berhasil dapat Satu poin Anti-match Bangun coba dijilat Ternyata Enggak Pendragor lidahnya Enggak sampai Masih selamat Kali ini menggunakan Satu boss Restribution dan bajan Bangun coba di buku mundur PDA Estrengnya Satu hit terakhir Masih bisa dikoceng Kiri kanan Depan belakang Dan purify Lagi-lagi Menyelamat Seorang cewek Masih selamat Cewek satu hit Lagi ke arah bajannya Tapi untuk turtle Enggak bakal ada Kontes dan akan Diambil oleh Wan Semakin kaya lagi Semakin kenyang lagi Levelnya semakin jauh Meninggalkan Di bagian bawah mereka Owning parah Untuk sekarang Dan ini Wan menggunakan Harit dengan Skin EVOS-nya Lihat Wan dari Pontianamani Wan nih Menunjukkan performa Yang luar biasa 2-0-2 Memberikan pressure Di mid Sampai di arah Bottom lane Lihat Saat dari E-Post Legends Mereka berhasil mendapatkan Kebutuhan lebih Satu buah Habislah Raw ternyata Gak berhasil Mengenai Para pemain dari tim Odik Esports Benar sekali Tapi tadi kita lihat ya Harit mencoba untuk Memisahkan diri Sesaat Wan-nya Dia berada di Bottom lane sendirian Menunggu kehadiran Dari Yuzong-nya Baru mereka bertukar Posisi Sekarang Wan-nya Udah kembali On position Akankah kali ini Diputer di jilat Dilepehin Dikejar oleh Dilepehin Dragon Serem banget Ayo sini Gak boleh pulang Maunya digoyang Lihat Bakal coba dihajar Abiskan Rob Dan ultimate Bokepada Bokepati bisa bertahan Ultimate Tidak bisa terlalu lama Dan di arah mid lane Lagi-lagi Wad Jangan semua gocek serantrian Padahal saya di gocek Ternyata Ultimate Tamus terkuatimu Mita berhasil Menahan damage Lebih di arah Poplane Benar sekali Tiga kali sudah Anti-match Tumbang Dan inner turret Yang ada di top lane pun Akan menjadi santapan Yang nikmat Untuk Evo's Legends Sementara untuk CW hanya bisa melihat Dari kejauhan Gak berani untuk mendekati Ngeri banget bang Di telan hilang Sudah parsianya RKT udah punya Apocalypse Wings Bajan juga udah punya Sekali ini Anti-quiras Tapi di depan sana Bajan udah melihat Seorang Rian Harusnya sudah mengendus Keberadaan dari Bensin seorang Rian Bakal coba dihajar Rian Gak mau terlalu terburu-buru Ejektor bakal bisa dikeluarkan Tapi ternyata Evo's Legends Mendominasi di 8 menit pertama Gila Mendominasi sekali Evo's Kita lihat aja Gak ada satu tarif pun Yang berhasil tercolek Oleh anak-anak Onigis Pederaster Dikeluarkan Sakit banget Tapi mereka semua Berhasil untuk mundur Bajannya Berhasil dilepar Dengan injektor Untung masih bisa kabur Oji Pera Garmore dari Boots Juga udah pecah Harus balik kembali Tapi disini masih ada Tartal yang coba diamankan Oleh Wan anak-anak Dari Pontini Dan di arah batu clan CW mencoba untuk mendapatkan Klinik Minion bersama dengan Seorang Anti-Match Bakal coba dikawal Tapi ada Bajan Dan kawan-kawan yang sudah terlihat Rupa palu Coba dilemparkan Bajan ada ejector Astabal Force Masih bisa bertahan Bajan tahu banget Damage yang dia terima Wan coba untuk dive in Lantung anak CW Masih bisa kabur Blanda Confluxan terjata Wan masih berada di sekitar Asturis Oh my God Tukang sobat Kejemurga Oh my God Sekali ini Dari Tumpang Dari Tumpang Untung Gadalor Dan R.E.K.T What are you doing The bottom lane Terlalu offside Lihat Naga terlalu birahi kali ini Benar sekali Naganya pun Harus hilang Tapi tadi kita lihat Wan sang juara M1 Kali ini Dengan zaman Force-nya Terdiam Tersipu Malu saja Anti-match Tidak bisa melakukan apa-apa Dan dia pun harus hilang Untuk keempat kalinya Dan lagi-lagi kali ini Turent-nya dua Sudah hilang di arah Midland Para pemain dari Timmy Force Legends Mengauror Kali ini di game yang pertama Onyx Esports Sepertinya harus Benar-benar berhati-hati Kita bakal lihat replay-nya By Axe Kali ini ya Lihat zaman Force Di dive ini bagus banget Tad mau kemana Dimakan Bos Tad dilepehin Bos Bos langsung dimentokin Ke dinding Bingung tapi tadi Rack-nya Awalnya dia langsung Mengejar ke Raisan Tapi ternyata Malah terkepung Abis-abisan Hilang sudah Yuzong Lashin Sanity langsung Ke arah belakang Ternyata Tidak dapatin apapun Wan masih berada Di arah belakang Dan ini EVOS Legends Tidak boleh melakukan Sedikit kesalahan Masalahnya Kita ingat Di regular season Onyx Esports Dia pernah Satu kali Berada di posisi Yang sudah kalah banget Tapi dia membalikan Keadaan Benar sekali Karena kita belum bisa Menilai tim mana Yang menang ataupun kalah Sebelum base terakhirnya Hancur Dan ini ada Fakta cool By Axe Harith merupakan Hero Wan Yang terlupakan Dan ketika Mengingat hero ini Sangat identik Dengan juara M1 itu sendiri EVOS Legends Yang dimana Wan Menggunakan skinnya Ini dia skin M1 yang Berhasil mereka dapatkan Setelah Berhasil menjadi Juara dunia Tapi sekarang Sepertinya tempo Sedikit melambat Mereka hanya menunggu Di bagian luar Ada Yuzhong Di bagian atas Untuk membersihkan Minion aja Selena dan Bajan Yang menggunakan Hilda Hanya memantau Dari kejauhan Mapping aja Karena sekarang Lord Udah akan Dicolek Dan dihabisin Oleh anak-anak EVOS Legends Benar banget Tadi kita juga udah lihat Lord By Camp Mandiri ya Tentunya Dimana Lord Sudah muncul Dan ternyata EVOS Mereka gak sampai Nunggu menit ke-12 Mereka langsung Mengamanin Dan untuk kali ini Sudah diamankan oleh Tim EVOS Legends Mereka butuh Super Minionnya Kita tahu Memang Lordnya Belum punya charge Kali ini Tapi Super Minion Di tiga lane yang berbeda Itu bakal sangat Membantu Sangat membantu Sekali Ketika Cuma ada Hini Beater Yang tersisa Benar sekali Karena Super Minion Dipastikan akan berhasil Untuk mengalahkan Minion-minion Biasa yang dimiliki Oleh Onyx Esports Tapi untuk Pendragonnya Udah mulai mendekati Dan udah mulai Melakukan rotasi Sambil Tetap mempertahankan Stucknya di 2-5 Agar Tetap obesitas Nidonisaurusnya Daripada dia kecil Imut-imut Ya susah banget Nelannya Benar banget Dan lihat Kali ini Pendragon Bakal coba di garis depan Bapak Lord yang terhormat Sudah muncul Di arah top lane Dan lihat Bakal coba diganggu Pergerakannya Oke Ini dia Ini dia Ini dia Terus mundur Masih bisa selamat Artimax depan Tertangkan Kali ini Dan lihat Artimax dipanis Oh my god Untuk saja ini Bukan Lord Dipanis ke-12 Benar sekali Artimax Masih bisa mempertanggapin Sekarang zaman Force-nya Udah di Jektor Mengusirnya ke bagian belakang Lansi Zanity dikeluarkan Tapi portalnya belum pecah Sementara itu Empat player Dari E-Post Legend pun Mereka masih Sangat kuat sekali Masih Sangat kuat Masih sangat kuat Sehingga mereka berhasil Mendapatkan Ini Bitter Turan Dari Onyx Esports Cuma bisa bertahan Kali ini Hanya untuk menunggu momentum Rian Kalau mereka berhasil Dan mampu menangkap Seorang Wan Anak Mada di Ponte ini Ini bakal mungkin Bisa merubah segalanya Karena Kita lihat Dari tadi Benar-benar Wan Yang ngacak-ngacak Bisa dibilang Lionel Wan Benar-benar mengacak Sisi backline Dari tim Onyx Esports Benar sekali Masalahnya Untuk Onyx Esports Mono gedeket juga males Ada Bajan Lalu ada Detona Welcome Yang dimiliki oleh Barats yang bisa menelan Tapi untuk sekarang Federizedek dikeluarkan Baratsnya dibuang Dipanah Tapi gak berasa Kulitnya udah tebel banget Lebih sakitan kulitnya Kayak daripada Panah yang dikeluarkan oleh Yes Sansin Tertinggal cukup Banyak gold Dari seorang Sans Kali ini 11 ribu Dapatkan oleh seorang Wan Dan Sans hanya 7 ribu Sedangkan itu Dari sisi Evos Legends Mereka Benar-benar Mendominasi Kalimang coba dipasang Bantakan form ke arah depan Masalah anti-match yang ternyatanya Drian di arah belakang Dipisahkan warna Tertangkap Driannya Langsung dilepekkan Dan Lian Luar wang wang Kedapasin apapun Merakirkan Drian Dan ini penjana Untuk Kondigi Sport Mereka kehilangan Drian Di garis depan Benar sekali Driannya berhasil Ditangkap Driannya digebukin Badannya bonyok Seada-ada Nggak bisa lagi Balik ke kelompoknya Dan kali ini Untuk Kondigi Sport Mereka harus bertahan Dengan 4 orang Apakah mereka bisa Menahan gempuran Dari anak-anak Karena 5 playernya Sesaat lagi Udah ada bau-bau Mau nyerang sih Ini bakal dipaksa kali ini Sepertinya oleh para pemain Dari tips Ipos Tapi di arah top lane Ternyata mereka Benar-benar sabar Disiplin Mereka ternyata tahu Tidak cukup Dan what Kali berbahaya Azimeth Langsung hilang Pira garbun dari seorang Ternyata lebih memilih Untuk mundur Dibanding untuk Memaksakan keadaan Yang tidak pasti Karena kita tahu Laki-laki di luar sana Tahu Bagaimana rasanya Dengan keadaan Yang tidak pasti Beuh Sakit banget Menunggu hal yang tidak pasti Pak Pak Oji udah pengalaman banget Kayaknya itu ya Iya Bener banget kali ini One Anak-mak nih Bawa coba dapetin Red buff lagi Dan ternyata Rian tertangkap Ini bakal cukup jadi bencana Lihat Rian bakal dipadit Di tujuan SMA berangkap Langsung ada RKT RKT dapet di sana Ternyata ada SMAQnya Harus ingat di bawah SMAQ di sana Artimeth Satu fansuit everybody Dan ternyata Artimeth Tabu serkuat di bumi pun Arus Tunduk Dan kabur Wow Nggak ada satu detik Dia masuk ke dalam kerumunan Setengah dari keseluruhan HP Yang dia milikin Sudah hilang Tapi untuk sekarang Lord Akan menjadi milik Evo's Legends kah Atau akan dikontes lagi Oleh anak-anak Oji Karena mereka seperti yang Memberanikan diru Untuk maju ke bagian depan Ada X-4 Missy yang dikeluarkan Zaman Fon belum terlihat Tapi seperti Adetona Welcome Berhasil untuk langsung Menelat ke arah Artimeth Artimeth yang hilang Ternyata Rekate Harus tumbang Menjadi Naga bakar Dan orang-orang ilang Triple kill Lugin Pond Mediak Dan ternyata Rexy Berat dipelemahkan Dan this is disaster Yang artinya Ini bercanda Wow Lihat di arah top lane Para pemain dari tim Onik e-sport Bakal coba dipus Habis-habisan Dari sisa seorang Diat Gak bakal dikasih ampun Liat Habis Dan ternyata Yang lebih fokus Ke Adetona E-Force Legend E-Force Legend Kembali game 1 Game 1 Milik E-Force Legend Selamat datang